Profesi atlet dalam beberapa waktu terakhir dianggap memiliki penghasilan yang cukup menjanjikan di Indonesia. Kesuksesan mereka di berbagai turnamen bulu tangkis dunia berdampak kepada pundi-pundi rupiah yang mereka terima selama ini. Maka tidak ayal jika para pemain bulu tangkis Indonesia ini masuk ke dalam jajaran atlet terkaya tanah air dengan penghasilan hingga aset yang mereka miliki. Lantas siapa saja atlet bulu tangkis terkaya di Indonesia? Berikut ini ulasannya. Pertama ada Marcus Fennaldigidon. Sebagai salah satu ganda putra tersukses di dunia, Marcus Fennaldigidon dirasa layak masuk ke daftar atlet bulu tangkis terkaya di Indonesia. Dikutip dari laman BWF kekayaan Marcus Fennaldigidon di luar bonus yakni senilai 945 ribu dolar atau setara dengan 13,4 miliar rupiah. Selain itu, tandem Kevin Sanjaya Sukamulyo ini juga punya sejumlah aset seperti Gidon Badminton Academy, Gidon Badminton Hall, serta bisnis kuliner MFG Kopi Andauk Nol. 2. Kevin Sanjaya Sukamulyo Suami dari anak konglomerat Valencia Tano Sudirjo ini memiliki harta kekayaan senilai 922 ribu dolar atau sekitar 13,1 miliar rupiah. Kevin Sanjaya Sukamulyo juga memiliki penghasilan di luar atlet seperti menjadi brand ambasador dan bintang iklan dari sejumlah produk berkat ketenarannya. Mantan ganda putra nomor satu dunia itu juga diketahui mempunyai aset rumah megah di Indonesia hingga sederet koleksi mobil mewah. 3. Hendra Setiawan Walaupun hampir menginjak usia 40 tahun, tetapi Hendra Setiawan masih mampu bersaing dengan peburu tangkis dunia lainnya sampai detik ini. Bahkan, Hendra Setiawan telah meraih hampir semua gelar internasional buru tangkis, termasuk medali Olimpiade pada edisi 2008 silam. Maka dari itu, tidak mengherankan jika Hendra Setiawan memiliki kekayaan sebesar 736 ribu dolar atau senilai dengan 10,4 miliar, serta hunian megah dan koleksi mobil mewah. 4. Muhammad Ahsan Bersama dengan Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan menjadi salah satu atlet senior yang masih bisa bersaing di level tertinggi dan menyabet sejumlah gelar internasional. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan penghasilan yang ia terima, yaitu sejumlah 590 ribu dolar atau setara dengan 8,5 miliar rupiah. Kekayaan yang dimiliki oleh Muhammad Ahsan juga diinvestasikan ke hal lain, seperti villa di daerah Bogor, serta sejumlah bisnis kuliner yang ia jalani bersama dengan sang istri. 5. Gresa Poli Berkarir hampir selama 20 tahun sebagai atlet Indonesia, Gresa Poli telah banyak menuai prestasi hingga menyumbangkan gelar di sektor ganda putri. Gresa Poli juga dikenal sebagai salah satu atlet dengan penghasilan tertinggi di Indonesia, senilai 502 ribu dolar atau sebesar 7,1 miliar rupiah. Tidak hanya sebagai atlet bulu tangkis, Gresa Poli juga mempunyai ladang rupiah dari bisnis properti bernama Grazia Residence, serta sang suami yang berprofesi sebagai pengusaha belian.